Kalau kalian umat Nabi Muhammad, jawablah salamku dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyullah, saya biasa dipanggil Wahyu. Saya alumni SELC15 Melangkin, dan sekarang saya bersekolah di SMA Muhammadiyah 1 Ngawi. Alhamdulillah, alhamdulillahirrohbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafin ambiyahi wal mursalin, wala alihi wa so'bihi ajamain amma badu. Pertama-tama, marilah kita pajatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah SWT. Karena dengan limpaan rahmatnya, taufik serta hidayanya, kita masih bisa melaksanakan puasa dalam keadaan sehat alafiat. Alhamdulillahirrohbilalamin. Kedua kalinya, salawat beriringan salam semoga selalu tetap tercurahkan kepada Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW, yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di umur kiamat kelah. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah SAW bersabda, Sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat, hadis riwayat Bukhari. Nah teman-teman, sesuai dengan nama panggilan saya, Wahyu yang artinya penyampai, maka pada kesempatan yang berbahagia kali ini, saya akan menyampaikan kultum yang bertemakan keutamaan malam Laylatul Qadar. Nah teman-teman, tidak terasa ya, kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan, yaitu 10 puasa terakhir di bulan Ramadan. Nah teman-teman, tahukah kalian, 10 malam terakhir di bulan Ramadan itu, terdapat 1 malam yang istimewa. Malam apakah itu? Ya, betul sekali, malam Laylatul Qadar. Malam Laylatul Qadar adalah malam yang terjadi di bulan suci Ramadan. Nah, malam Laylatul Qadar ini juga disebutkan dalam Quran Surah Al-Qadar yang berbunyi, A'udzubillahiminasyaitanirrojim, Bismillahirrohmanirrohim. Inna anzalna'u fi laylatil qadr, wa ma adraka ma laylatul qadr, laylatul qadr khairun min alfi shah. Nah teman-teman, ternyata malam Laylatul Qadr itu mempunyai 5 keutamaan. Yang pertama, di malam Laylatul Qadr atau malam yang penuh kemuliaan itu, jika kita beribadah kepada Allah SWT, maka pahala yang akan kita dapatkan, sama dengan seribu bulan kita beribadah kepada Allah SWT. Jika dihitung, menurut hitungan tahun, sama dengan 83 tahun lamanya kita beribadah kepada Allah SWT. Masya Allah. Yang kedua, mendapatkan banyak pahala jika kita bertemu dengan malam Laylatul Qadr. Contoh, di malam Laylatul Qadr kita membaca satu ayat saja dari Al-Quran, Nun, maka Allah akan membalas baca Nun tadi sama dengan 83 tahun membaca Nun tanpa berhenti-henti. Dan yang ketiga, dihapuskan dosa-dosa yang telah lampau. Karena kita membayangkan, dosa kita yang begitu banyak yang tidak bisa dihitung oleh kalkulator, jika kita beri bertawabat kepada Allah SWT, dengan sebenarnya bertawabat, insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dari yang begitu banyak menjadi nol. Yang keempat, turunnya para malaikat ke bumi. Bahkan, malaikat Jibril juga ikut turun ke bumi. Padahal, yang seperti kita ketahui, malaikat Jibril itu tugasnya menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Tapi setelah Nabi Muhammad wafat, maka selesailah tugas malaikat Jibril. Tapi, perlu kalian ketahui, setahun sekali, malaikat Jibril akan turun ke bumi untuk melihat ambah-ambah Allah yang beribadah di malam Laylatul Qadr. Dia mencatat, oh si Fulan ini tidur, si Fulan tahajud, zikir, dan lain-lain. Yang kelima, malam yang tenang. Hal ini dikarenakan, saking banyaknya yang malaikat turun pada malam itu. Dan, para ulama tafsir mengatakan, bumi seakan-akan sesak oleh para malaikat. Sehingga, suara bising menjadi redup, aing-aing bertiupan berhenti, dan suasana malam itu redup dan nikmat. Hal ini terjadi hingga terbit fajar. Nah, teman-teman, kesimpulan dari kultum saya adalah, wahyu mengajak kepada semua teman-teman di luar sana, mari kita bersama-sama memburu malam Laylatul Qadr. Berlomba-lomba untuk mendapatkan malam Laylatul Qadr. Karena, tidak ada satu orang pun yang bisa menjamin. Kita akan bertemu dengan Ramadan yang akan datang, malam Laylatul Qadr yang akan datang di tahun depan. Karena, jodoh, maut, rezeki, Allah yang mengaturnya. Kita hanya mampu merencanakan, tapi Allah yang bergenda. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Unzur mankola walatan zur mankola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.